Intro Mengapa kalian terjatuh? Peremekanku Heh Sebenarnya Kata Menggungan Sedang membutuhkan Seorang pelatih tari Kebetulan sekali, Jengayu Kalau memang membutuhkan pelatih tari Saya bisa melatih, Jengayu Tentu saja boleh Kalau boleh tahu Dimulai dari kapan, Jengayu Dan upahnya berapa? Maafkan saya, Jengayu Tidak apa Silahkan datang kapan saja Baik, Jengayu Terima kasih sekali, Jengayu Sebaiknya kita harus segera pulang Ibumu pasti sudah menunggu Nah, Wangsi Rasanya aku tidak ingin pulang Aku ingin bersamamu lebih lama Masih ada hari lain, Fusena Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau kita ditakdirkan bersama dalam waktu singkat? Kamu ini bicara apa, Fusena? Nah, Wangsi Aku sungguh-sungguh, Wangsi Kenapa tiba-tiba, Fusena? Minggu depan aku akan berangkat Aku tidak mau kita berpisah Ikutlah denganku Ikut kemana? Aku akan menuntut ilmu ke negeri Tiongkok Aku tidak mau kita berpisah Marilah berlayar denganku, Wangsi Negeri yang sangat jauh itu Aku mau Tapi, Fusena Tapi apa, Wangsi? Aku harus izin dulu Kalau begitu izinlah Aku yakin orang tuamu Pasti mengizinkanmu, Wangsi Semoga saja Ya sudah Kalau begitu ikut aku Mau kemana, Fusena? Sudahlah, ikut saja Aku sudah nonton! Ah, jangan lupa Ikan Selamat menikmati Turun lah. Tempat apa ini, Fusena? Kamu lihat rumah sederhana itu. Iya, aku melihatnya. Itu adalah rumah kami dulu, sebelum pindah ke Katu Mangbungan. Kami dulu berasal dari rakyat biasa. Ikut aku. Ayo, anak-anak. Kalau bangkai kapal ini adalah milik sahabat Bopoku. Sahabat Tumanggung Bagawanta? Iya, benar. Beliau Tumanggung terlebih dahulu sebelum Bopoku. Karena beliau tidak memiliki keturunan laki-laki. Maka dari itu, ketemanggungan diserahkan ke Bopoku. Bangkai kapal ini juga milik beliau. Dia kecelakaan dan diselamatkan oleh Bopoku. Sejak itu pula mereka bersahabat. Bopoku orang yang sangat baik, ya? Ya, begitulah, Nawangsi. Itu adalah penjelasan mengapa keluarga kami sangat dekat sama penduduk. Bopoku terkenal kedekatannya dengan para penduduk. Tapi sebenarnya kami ini berasal dari rakyat biasa. Ayo, Nawangsi. Ayo, Nawangsi. Awangsi. Sini. Nawangsi, sini lah. Aku ingin menunjukkan sesuatu untukmu. Bopoku. Pelan-pelanlah, Nawangsi. Hati-hati. Apa tidak apa-apa? Kita berada di sini. Tentu saja tidak, Pak. Mari masuk. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, Nawangsi. Aku sering di sini, kok. Wah. Tempat ini bagus sekali, Fusayna. Nawangsi. Ada yang ingin aku tunjukkan padamu. Jangan khawatir, Nawangsi. Apa maksudnya ini? Ayahku yang membuatnya. Nanti kamu juga akan mengerti. Nawangsi, tunggu sebentar. Tidak. 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 Kamu bisa bermain sitar. Nawangsi, sekarang kamu perhatikan air di bawahmu itu. Airnya bergetar, Fusayna. Seperti umpah-umpah kecil. Seakan-akan, dia mengikuti alunan musiknya. Indah sekali. Dan sekarang, kamu duduk lagi di tengah situ. Tidak. Yang amat. Terima kasih. Tidak apa.